. Dewan Pimpinan Daerah Tingkat 1 Partai Golkar Aceh, melakukan safari Ramadan ke Kabupaten Biren. Selain agenda buka puasa bersama dan santuni yatim piatu, DPD 1 Partai Golkar Aceh juga melakukan kegiatan temuramah dengan fungsionaris DPD 2 Golkar Biren. Pertemuan yang penuh keakraban itu, turut dihadiri oleh tokoh masyarakat dan para ulama yang mendoakan Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto menjadi Presiden pada 2024 mendatang. Ketua Golkar Aceh, Teku Muhammad Nurlif mengatakan, Partai Golkar dekat dengan ulama dan memiliki organisasi para ulama yaitu Satuan Karya Ulama atau Satkar. Dengan demikian, melalui safari Ramadan di Kabupaten Biren diharapkan jalinan silaturahmi antara Partai Golkar dengan ulama dan masyarakat terus berlanjut. Dalam kesempatan itu, Nurlif juga memastikan untuk calon Bupati Biren pada pilkada mendatang diberikan mandat kepada Ketua DPD 2 Golkar Biren yaitu Muhlis. Ia melihat, sosok Muhlis memiliki jaringan yang luas dan dekat dengan semua unsur elemen masyarakat terutama dengan para ulama. Menurut Nurlif untuk kemajuan Kabupaten Biren dan melanjutkan pembangunan sesuai dengan harapan almarhum Bupati Saifanur, maka sosok Muhlis layak untuk didukung oleh masyarakat pada pilkada ke depan. Yang pertama, Pak Adi Muhlis bisa menghadirkan berbagai elemen masyarakat dalam kebuka puasa walaupun tempatnya sangat sempit. Yang kedua, tidak terbatalkan Pak Adi Muhlisnya atau dengan ulama. atau dengan pimpinan daya, atau dengan daya, atau dengan masyarakat. Belum dari kalangan perusahaan. Keberapa, ada segini di daerahnya. Yang kedua, yang lebih buruk. Adi Muhlisnya, urusan-urusan dengan pusat, hanya sulit. Terima kasih kerjaan pusat. Terima kasih kerjaan pusat. Kenapa? Pak Adi Muhlis sampaikan perlengganan pusat. Bapak-bapak, ibu-ibu saya. Kudangnya, api Acehnya orangnya bisa APBA. APBA Acehnya lebih kurun 7.000 triliun. 7.000 triliun. Le, dibandingkan dengan provisional. Tetapi, yang terlalu-terlalu bersama, yang asli pengen yang yang dari hasil diacanya, cukup 1,8. Jadi, 5.000 triliun-terlalu, adalah pengen dari pusat, APBA. Tak hanya itu, ia juga meminta dukungan semua pihak, untuk mendukung ketua umum Golkar, sebagai calon presiden, pada pemilu 2024, yaitu, Air Langga Hartarto. Dikatakan Nurlif, bahwa Air Langga Hartarto, sebagai Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia, berhasil melakukan pemulihan ekonomi nasional, di tengah pandemi COVID-19. Bahkan banyak program lain, yang dicetus oleh Air Langga Hartarto, untuk membantu masyarakat, seperti memberi bantuan, untuk UMKM, dan bantuan sosial lainnya. Kunjungan pengurus DPD 1 Partai Golkar Aceh ke Biren, Ketua Nurlif didampingi oleh Wakil Ketua Ormas, Jamaluddin sekaligus Ketua Kosgoro Aceh. Kemudian Korda Dapil 9 Muazam Shah, Sekretaris Iqbal DJ sekaligus Sekretaris Ampi, Ketua AMPG Ilham Akbar, Ketua Harian AMPG Aidilfitri, dan Bendara AMPG Raden Koni, serta pengurus lainnya. Dari Kabupaten Biren, Rudy Loka melaporkan.